Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 yang ini ya Iya benar ya oke ya ini yang ini sih jamurnya nah ini apa kandungannya ini kandungannya itu bisa dia itu mengurangi kosterhol dia eh gula gula gantung jantung biaya-biaya semua Iya benar ternyata makan semilan ini enggak cuma dapat kenyang tapi juga sehat loh pemisah luar biasa ini kakak yang memproduksi jamur beserta abang ya Iya inovasi apa sih yang dilakukan sehingga jamur jamur ini lebih dikenal sama pemisah boleh diceritakan eh kami menjual produk jamur krispy itu eh rumah jamur tiram kori kami melalui media Facebook Instagram WhatsApp dan kami menjual ini di cafe-cafe Oh gitu ya ternyata dari cafe juga toko juga dan juga via online yang bermanfaat apa ternyata media sosial ya Kak ya sangat bermanfaat sekali kendala yang biasa dihadapi apa sih begitu selama memproduksi dan memberikan konsumsi jamur yang enak ini kepada pemisah apa kendala kami kendala kami hanya di siantar ini biasanya kalau kita penjual itu kadang mau kami banyak penjualan kadang mau sedikit hanya konsumen aja yang yang sangat sedikit kadang mau sedikit mau banyak kalau kendala-kendala yang lain tuh kayaknya Oh seperti itu ternyata kendalanya adalah di fluktuasi penjualan tidak menentunya penjualan yang sehari-harinya bisa banyak ya sedikit sebenarnya ini juga harus dilakukan terobosan terobosan baru pemisah jadi nanti abang sama kakak juga harus berinovasi bagaimana produk ini bener-bener sudah menjadi produk yang diterima di masyarakat mereka juga harus tahu bahwa untuk mengkonsumsi jamur mereka hanya ingat satu brand yaitu rumah jamur kori kori ya Kak harapan kepada pemerintah dengan ada usaha seperti ini boleh diberikan diberitahu kepada komisah dan pemerintah harapan kami sebagai UMKM supaya UMKM naik menjadi yang lebih baik bisa produksi kami sampai ke mancanegara dan dapat bantuan selayaknya mungkin karena kami jelas-jelas UMKM ini tidak ada sedikitpun bantuan dari pemerintah hanya fiur dana pribadi jadi mohon kepada pemerintah lihatlah UMKM kami ini di kota siantar agar supaya maju daerah kami khususnya kota siantar dan si malungun iya pemisah ternyata seru ya berbincang-bincang menjamur cuma harapan si kakak dan si abang ke pemerintah bagaimana usaha jamur mereka bisa naik kelas iya pemisah ini jamur ya yang sudah diolah dan menjadi camilan sehat nah pemisah sudah tentu banyak UMKM yang harus berinovasi untuk menjadikan UMKM-nya naik kelas contohnya memperbaiki produksi, meningkatkan cita rasa dan daya tahan yang lebih lama oleh karena itu ikuti terus kami pemisah selamat menikmati Kesehatan melakukan monitoring ke industri rumah tangga pangan yaitu krispi jamur tiram kori kami melihat bahwa memang produknya ini sudah bisa layak dikonsumsi dengan dia mulai dari lokasi lingkungan produksinya kami sudah melihat peralatan produksi sarana penyediaan air tempat penyimpanan bahan mentah dan sarana untuk proses pengolahan kemudian pemeliharaan hijen dan sanitasi pengendalian proses catatan bahan bakunya catatan bahan tambahan pangan penandaan bahan tambahan pangan kemudian alur produksi pangan nah kemudian kami melihat juga dalam hal pelebelan dituliskan dengan benar disini kita lihat krispi jamur tiram dengan mencantumkan rat bersih 130 gram kemudian membuat PIRTP nya nomornya kemudian kita lihat dia ada mencantumkan parian rasa kemudian kita lihat mereka juga sudah membuat kode produksi dan masa berlakunya nah idenya sudah dibuat di label ini nah kami berharap dengan label yang juga sudah bisa memberikan informasi pangan kepada kita masyarakat kita sudah bisa melihat bahwa jamur tiram kori krispi ini rumah jamur ini sudah bisa di konsumsi oleh konsumen dengan kriteria yang memang sudah layak untuk dimakan kemudian kami berharap untuk kepada masyarakat juga tetap memperhatikan izin edarnya ini masa berlakunya kalau dia sudah expired date nya tentunya tidak layak mau untuk kita konsumsi jadi kita pada masyarakat kami himbau untuk tetap melihat kode produksinya kemudian masa berlakunya sehingga kita bisa memakan ataupun mengkonsumsi bahan makanan yang dikeluarkan IRTP yang memang masih layak makan kami dari tim Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar melakukan monitoring ke krispi jamur tiram kore saya Sermi Iyanaswita Sinaga selaku Kepala Seksi Farmasi Alkes dan PKRT di Dinas Kesehatan didampingi teman saya Ibu Masita Damanik, Ibu Pipa, Ibu Rita dari tim Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar ya pemisah ini jamur ya yang sudah diolah dan menjadi camilan sehat nah pemisah sudah tentu banyak UMKM yang harus berinovasi untuk menjadikan UMKM nya naik kelas contohnya memperbaiki produksi, meningkatkan cita rasa dan daya tahan yang lebih lama oleh karena itu ikuti terus kami pemisah dan dari Mona Lisa Pematang Siantar, Sumatera Utara Indonesia melakukan Rumah jamur kori, makanan sehat, cocok untuk keluarga selamat menikmati